Oke guys, menikmati dan juga memanfaatkan waktu libur kali ini, saya gas ke Biak. Saya nginap di salah satu hotel di Biak, tepatnya di Asana Hotel. Dan inilah view-nya. View-nya cukup cantik, unik, dan luar biasa ya, masih alami. Dan pagi ini saya siap-siap untuk ekspor Biak Timur. Saya lagi nginap di hotel Asana Biak. Dan pagi ini saya siap, saya mau diving di arah-arah Biak Timur. Let's go! Dari hotel saya siap-siap, saya bawa sapu peralatan, ada long fins, ada masker, ada snorkel, ada drone, ada kamera pendukung lain yang saya bawa. Kemudian saya start motor, saya gas, saya bawa motor sendiri. Tapi saya tidak pergi sendiri karena sapu, adik dua juga ada ikut dengan motor, kawal saya, temani saya. Dan tempat pertama yang saya kunjungi itu di Monumen Perang Dunia Kedua, di Parai. Sebenarnya tempat ini bukan baru pertama kali saya datang ke sini, sudah sering saya ke sini. Namun untuk masuk ke dalam ini, ini baru pertama kali. Dan di dalam ini ada foto-foto, ada bukti sejarah, kemudian ada tulisan-tulisan Jepang yang saya telah tahu di poharti. Tapi kalau kamu tahu, silahkan kamu komentar. Waktu saya ke sini juga terlalu sangat pagi, jadi tidak ada guide yang standby untuk layani pengunjung di sini. Tapi tidak apa-apa, nanti saya coba cari di Google. Setelah dari Monumen Perang Dunia Kedua, saya lurus lagi sedikit ke depan ke arah timur dan mengunjungi salah satu spot wisata lain. Saya ada di Gua Kalibiru di Biak Timur. Sana, persis di belakang saya. Sementara saya akan free dive. Yuk, kali ini saya punya kesempatan untuk mengunjungi Gua Kalibiru. Ini tidak jauh dari Monumen Perang Dunia Kedua, dari Parai. Ini masih ada di seputaran Parai. Tidak jauh. Dan tempatnya sangat-sangat indah sekali. Guanya cantik. Kemudian airnya jernih, clear and crystal. Aduh, ini luar biasa sekali saya. Bulat-balik ke Biak sudah berapa kali ini, tapi sebelum pernah ke tempat ini. Dan senang sekali saya bisa berkunjung ke gua ini. Dan saya langsung terasa 1, 2, 3. Saya manfaatkan momen spesial ini. Saya kesempatan berharga ini untuk saya coba free dive di tempat ini. Dia punya air sangat dingin, jernih sekali. Dan aduh, bikin saya macam bagaimana ya. Macam terasa sabar untuk mau menjelam. Dan saya langsung pakai sapu alat-alat. Saya langsung coba turun. Dan dia punya suasana di dalam itu sendiri juga. Tapi macam bagaimana ya. Rasa bagaimana. Nah penasaran, rasa ingin menyelam ke dalam. Dan terasa 1, 2, 3. Saya langsung coba untuk turun menyelam. Dan di bawah sangat biru sekali. Ini ada beberapa apa ya. Dia punya spot yang ke dalam itu. Kurang lebih 7 sampai 10 meter itu masih ke dalam lagi ya. Saya terbawa dive comb. Jadi kebetulan pas menyelam juga saya punya kamera GoPro terah hidup. Jadi saya terbisa ambil dia punya view di bawah air. Underwaternya saya terbisa ambil. Tapi terapa-apa begini saja sudah cukup. Artinya bahwa saya sedang menyelam dan bisa tertangkap kamera itu sesuatu yang luar biasa. Karena momen ini aduh jarang-jarang kah. Iya. Mungkin kalau kamu yang sebiasa ke tempat ini kamu merasa biasa saja. Kamu merasa ah ini biasa-biasa saja. Tapi bagi saya, saya anak biak tapi sering bolak-balik biak juga. Tapi baru kali ini saya datang ke tempat ini tuh saya rasa aduh Tuhan. Kenapa dari dulu saya teratau tempat ini ya. Tapi puji Tuhan ya. Saya bisa hadir ke sini. Saya bisa datang ke sini dan bisa langsung menikmati depo alam yang luar biasa. Saya manfaatkan kesempatan untuk saya loncat, saya saltu. Pokoknya semoga yang saya bisa bikin di sini saya bikin. Dan siapa yang mau kasih lewat kesempatan berharga ini? Siapa yang mau lewatkan momen spesial ini? Menikmati waktu, bisa healing. Bisa menikmati dia punya pemandangan. Kicauan burung juga di sini saya masih bisa dengar dengan sangat jelas sekali. Dan sungguh sangat luar biasa. Saya sarankan buat kamu yang memain ke biak. Kamu jangan lupa datang ke tempat ini. Tempat ini tempat yang paling dekat sekali. Yang mudah dijangkau sekali di dalam kota ya. Di biak timur. Dan seperti ini dia punya view-nya, suasananya. Dan saya sangat terlalu menikmati. Setelah dari Gua Kalibiru, kali ini saya juga akan mengunjungi salah satu spot di daerah Ruwar. Ada di Kaliruwar, biak timur. Sekarang mau jalan-jalan dulu di wisata Manggrove. Let's go! Guys, wisata Manggrove ini juga masih ada di wilayah Biak Timur. Ini ada beberapa spot. Tapi kali ini saya masuk di spot pertama. Kalau dari arah kota ya. Itu ada tiga. Kurang lebih jadi ada jembatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, saya masuk di jembatan yang pertama. Saya coba terbangkan drone. Dan saya coba ambil gambar dari atas. Kemudian juga saya coba jalan di jembatan yang menuju sampai ke laut. Saya beraksi di sini. Saya ambil gambar. Saya tidak lewatkan momen ini. Kemudian juga saya lihat pohon-pohon yang cantik. Di balik pepohonan Manggrove yang luar biasa. Kemudian juga bisa lihat kepiting. Bisa lihat beberapa ekosistem yang ada di tempat ini ya. Setelah ambil gambar dan melihat view dari atas. Dari ketinggian. Nah, kemudian saya lanjut lagi perjalanan saya menuju ke arah lebih timur lagi. Dan saya sudah sampai di Anggopi. Saya sudah ada di Anggopi. Selamat menikmati view Anggopi. See you. Pantai Anggopi terlalu sangat indah sekali. Pasir putih. Airnya jernih. Air di pantai ini sangat jernih. Nah, yang menariknya. Dan tempat ini memang saya sudah rindu sekali datang ke tempat ini. Sudah beberapa kali. Dan sudah ada dalam saya punya planning ketika saya kebiak. Saya harus tiba di tempat ini. Kenapa? Karena dia punya pasirnya cantik. Pasirnya bersih. Kemudian juga di sana itu ada pemisah. Ada air tawarnya juga. Kali air tawar. Kemudian juga di lautnya juga dia punya terumbu karangnya masih cantik. Nah, ini saya tidak sempat ambil gambar di bawah. Di bawah air. Karena saya punya kamera GoPro ini sedikit bermasalah. Jadi saya terasa sempat ambil. Sayang sekali. Tapi terapa-apa. Itu sama sekali tidak mengurangi saya punya sukacita. Tidak mengurangi saya punya kebahagiaan. Dan sama sekali tidak buat saya patah semangat. Saya tetap excited. Oke. Ini saya coba mandi di dia punya air tawar. Di kolam sepanggal itu. Di Anggopi. Luar biasa. Tempatnya juga jernih. Dingin. Clear. Kristal. Luar biasa. Betul-betul saya sangat menikmati. Saya punya waktu libur. Saya punya momen. Momen-momen healing ini sekali. Kapan lagi ya. Kalau bukan sekarang. Oke. Setelah dari Anggopi. Saya menuju ke pantai Anggadubar. Di pantai ini. Saya coba ambil beberapa gambar. Saya coba mendokumentasikan. Kemudian. Di tanjung ini. Saya juga coba untuk merasakan sensasi. Bagaimana bisa loncat dari tanjung Pantai Anggadubar. Ini tempatnya sangat indah. Eksotis. Galaup. Bawasan itu langsung lawat biru. Coba kasih lihat bawah naik. Ini lawat biru. Nah. Sekarang saya mau loncat. Yo siap-siap. Saya juga sutrasabar untuk rasa bagaimana sensasi loncat dari Tanjung Anggadubar. Siap-siap. Dan teratungu 1, 2, 3. Siap-siap. Untuk loncat tikam cu. 1, 2, 3. Yes. Dan tiba lah. Di bawah. Di air yang sangat jernih. Sangat biru. Luar biasa deh Puviyu juga. Sangat indah sekali. Sangat eksotis sekali. Ini laut lepas ini ya. Dah siap sekali dia punya pemenangan. Setelah itu saya juga coba untuk ambil gambar dari atas. Gambar drone. Dan dia punya viewnya sangat-sangat cantik. Saya sarankan buat teman-teman. Buat semua yang belum pernah ke Biak. Ya mungkin niat untuk memainkan ke Biak. Ini salah satu list. Spot. Yang wajib kamu kunjungi untuk rasakan dia punya sensasi. Bagusnya itu apalagi kalau di sore hari. Pas sunset. Itu bagus. Ini dia punya viewnya seperti ini. Angga duber. Oke. Dan selanjutkan saya punya perjalanan. Setelah dari Angga duber. Saya menuju ke Kali Kaca. Ini di Bosnik. Ini untuk sekedar mampir. Dan hanya untuk mau bilas atau spool badan di sini. Oke guys. Demikian saya punya jalan-jalan kali ini. Explore Biak Timur. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Kasumasa.